Saya tahu sekali ya, dilematis ketika kita yang usia 30 something tiktokan sama anak-anak yang 20 something, jir please deh gitu kan, biskolat. Astagfirullahaladzim, mereka itu keren-keren banget Windia, gila. Gimana tuh ngeliatnya? Aku aja kemarin ngeliat ada seorang musisi yang tiba-tiba di repo sama Megan Trainor, terus jadi trending di tiktok dan juga di instagram. Kamu ngeliat itu gak sih? Liat, liat, liat. Dan apa namanya memang apa ya, sekarang itu media sosial itu tiktok khususnya jadi memudahkan kita untuk apa ya, reach out people yang banyak banget gitu loh. Jadi buat aku, sekarang aku lagi seneng aja. Gue jujur, gue ini newbie di tiktok ya. Gue tuh dibanding orang lain kayak, I'm still learning man, masih banyak yang jago-jago gitu loh. Kayak, gue udah bikin tapi kayaknya, ah gak, ah gak jadi, gak jadi diposting. Atau diposting satu hari, gue takedown lagi gitu loh. Cuman, karena buat gue beban ya. Gue harus bikin sesuatu yang keren, yang lucu. Gue pengennya menghibur aja lah kalau di sosmed mah, gak mau yang busing-busing lagi gitu. Gak mau yang serius-serius gitu ya. Gak mau yang serius-serius gitu ya.